Ya pemirsa warga Muhammadiyah di beberapa wilayah di Indonesia Kamis malam mengumandangkan takbir menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri Muhammadiyah sudah menetapkan 1 syawal 1444 Hijriah Jatuh pada Jumat 21 April 2023 Lebih dulu satu hari dari ketetapan pemerintah Gemah takbir terdengar dari Masjid Nurul Hak Sembaris Raya Kebun Baru Tebet, Jakarta Selatan, Kamis malam Kumandang takbir ini dilantunkan Jemaah Muhammadiyah Yang telah menetapkan 1 syawal 1444 Hijriah Jatuh pada Jumat 21 April 2023 Berbagai persiapan juga telah dipersiapkan Panitia Masjid Nurul Hak Seperti pembuatan garis untuk saf sholat Idul Fitri hingga penyaluran zakat Insya Allah di Masjid Nurul Hak Muhammadiyah Kebun Baru ini Sepagi jam 7 kita akan mengandalkan sholat Idul Fitri di halaman masjid Dengan menggunakan sebagian jalan Kita sering menghormati saja dengan yang lain yang tidak merayakan Tidak ada masalah Perbedaan di dalam sem adalah alamat Gemah takbir juga terdengar di Solo Jawa Tengah Tepatnya di Komplek Keraton Kasunanan Ratusan warga melakukan takbir keliling Memutari keraton dinasti Mataram Islam Dengan membawa obor dan lampu warna-warni Warga juga melakukan beberapa seni pertunjukan Mulai dari aransemen musik, gerakan yang bersamaan Hingga atraksi api Kita menampilkan aransemen dari takbir sendiri Dan juga Nabi Salam Ada dua lagu Kemudian kita melaburasi dengan gerakan dan aransemen musik yang ada Warga Muhammadiyah di kota Makassar, Sulawesi Selatan Juga mengumandangkan takbir kamis malam Seperti di Masjid Sabulu Salam Al-Huri Di dalam area kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Mulai saat ini diadakan takbir Untuk menjelang Sementara untuk persiapan sholat id pada Jumat pagi Segala persiapan juga telah rampung Di antaranya mengatur shaf sholat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!